selamat datang di channel mahir trading live channel ini dibuat untuk mahir forex mulai dari pemula hingga ekspor analisa ini menggunakan trading system supply demand imbalance no indicator, no news, no volume, no fundamental, no earning announcement hanya menggunakan rectangle dan trendline serta dibantu dengan exponential moving of rate Anda bisa mendeteksi pergerakan harga futures di semua time frame supply demand imbalance bisa digunakan di semua instrumen investasi di dunia seperti forex, gold, stock, cryptocurrency, stock index, gfd, commodity option, etfs, bond, dan lain sebagainya mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke debatnya perlu diketahui bahwa analisa ini sifatnya trading disclaimer jadi hanya sebagai rekomendasi untuk trading harian dan mingguan hello trader forex, selamat datang kembali di channel mahir trading live hari ini tanggal 10 Desember 2022 saya Yudhi Tewe mencoba menganalisis pergerakan harga dari tanggal 12 hingga tanggal 16 Desember 2022 mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya oke sebelumnya kita tahu bahwa pergerakan pada minggu kemarin memang ada terjadi correction setelah minggu yang 2 minggu yang lalu terjadi downtrend ya, downtrend dan menurut hemat kami untuk minggu depan akan terjadi kelanjutan dari downtrend terhadap major pair dan ada potensi dari EDXY, index choice dollar untuk kembali bangkit kembali ya untuk minggu depan ya oke, sekarang kita langsung masuk ke materi kita langsung lihat dulu kalender ekonomik ya kalender ekonomik dari tanggal 12 hingga tanggal 16 Desember 2022 di atung ujung tahun ya oke, kita lihat dulu disini untuk beritanya masih low dan medium semuanya yang high ini adalah trade balance ya non euro minus konsensusnya minus 8,7 berarti ada kenaikan minusnya ya GDP year on yearnya terus good trade balance-nya kurang lebih hampir sama GDP month of month-nya nah dari minus menjadi plus ya nah ini bagus buat ponseling sebenarnya kalau misalnya teori dasarnya seperti itu kita lanjut ke hari Selasa di Australian Dollars ya tanggal 13 Desember 2022 Westpac Consumer Confident Index ya 78 menjadi 80 ya berarti bagus ya terhadap efeknya ya perlu diketahui bahwa efek dari kalender ekonomik itu hanya harian saja ya nah di tanggal yang sama ini ada high impact sumot ini unemployment rate ya tingkat pengangguran ya tingkat unemployment-nya kan pengangguran ya itu naik ya dari 3,6 menjadi 3,7 ya terus employment change-nya dari minus 52 menjadi minus 17 malah ini bagus tapi ini naik ya terus kita lanjut ke masih di tanggal 13 berita USD ini adalah CPI ya CPI yang ditunggu-tunggu sebenarnya for inflation ini yang year on year-nya dari previous-nya 6,3% turun ya menjadi 6,1 nah ini tidak baik buat dolar Amerika sebenarnya ya kalau dia naik berarti ada potensi penguatan US dollar tapi nggak tahu kita ya bisa jadi ini di atasnya ini nanti pas ketika dirilis ya nah ini juga terjadi penurunan dari 7,7% menjadi 7,3% memang sangat ampuh ya dari kenaikan suku bumengah Amerika yang kemarin sudah di atas 4% ya terus kita lanjut ke tanggal 14 Desember hari Rabu ini ada gubernur bank sentral Australia low ya low speaks ya terus dilanjut dengan tankan large manufacturing ini high impact terus inflation rate di pound sterling ya dari 11,1 turun ya menjadi 10,9 ya ini bagus buat mata uang pound sterling oh jelek ya sorry jelek ya kalau dia turun berarti kemungkinan besar terjadi pelemahan dari pound sterling ini yang untuk Spanyol high impact ini 109 ya kurang lebih tidak jauh berbeda terus untuk berita Amerika tanggal hari Rabunya low impact semua ini ya export import kita masuk ke hari Kamis Fed Press Conference nah ini jam 3.30 dini hari ya nah ini high impact ini patut ditunggu-tunggu ya oleh trader ketika mereka membuat kebijakan untuk ke depannya ya apakah ada potensi kenaikan suku bunga lagi hingga bulan Desember ini atau mungkin di stop nanti mungkin start lagi di kuartal pertama tahun 2023 terus unemployment rate 3,4 cenderung stabil di kawasan Australia ya implement change-nya juga malahan terjadi penurunan ya di sini ini dari Asia China ya China Yuan retail sales-nya malahan negatifnya makin besar ya nah ini hari Kamis ini ada S&B interest rate decision ya konsensus 1% sebelumnya setengah persen naik berarti naik sebesar 50 basis point ya terhadap ini maksudnya S&B interest rate ya kenaikan suku bunga bank central Swiss ya terus nah interest rate juga diwarnai di suku bunga Inggris ya di Pound Sterling dari 3% menjadi 3,5% jadi naik 50 basis point juga dia ingin mendekatkan margin ya selisih margin dengan Amerika masih sekitar setengah persen ya nah ini patut ditunggu-tunggu ini jam 8 malam waktu Makassar atau jam 9 jam 7 malam waktu Jakarta ya nah terus disambung lagi jam 21.15 nya kenaikan suku bunga juga setengah persen dari bank sentral Eropa ya jadi ini horror ya pada hari keempat ini tanggal 15 Desember ada 3 bank yang menaikan suku bunganya ya wah ini patut di ini kan terus berbarengan juga jam 21.30 ada inisial jobless claim jadi selisihnya hanya 15 menit ya 15 menit langsung ada pilih ini order inisial jobless claim tapi mungkin masih kalah dengan kekuatan dari ini ya ini untuk mungkin diberi tanggung gold nya gitu ya high impact small retail sales dan year on year nya 7.9 patut diperhatikan untuk minggu depan ya terutama pada hari keempat dan hari kelima Friday nya high impact nya S&P Global Manufacturing PMI ya ini cenderung stabil terus GK GBP retail sales itu jam 3 sore ya ini minusnya berkurang bagus buat konsteling inflation rate di kawasan negara mana ini kawasan Eropa low impact low impact ini juga yang Jerman ini kuat juga ya impact nya terhadap Euro ya 46 46 tapi cenderung stabil dan dirilis juga untuk kawasan Euro ada kenaikan ya konsensusnya S&P ini nya S&P Global nya terus untuk Itali inflation rate nya stabil cenderung stabil kemungkinan besar setelah dinegas hubungan dan trade balance nah ini horor semua ini ya minggu depan ya pada hari keempat dan hari kelima kamis dan jumat patut untuk Anda tantau ya sebelum Anda melakukan transaksi oke sekarang kita langsung lanjut ke DXY ya DXY kita analisis dulu pergerakan dari DXY minggu depan bagaimana potensinya ya kita aktifkan dulu draw on screen nya terus oke yes dia kenapa kesini tadi ada perubahan tadi memang ya ganti dulu warnanya ya kita ganti warna kuning oke oke sekarang kita lanjut ke time frame di cat dulu ya potensinya kemana nah menurut hemat saya ada potensi yang pertama option pertama dia harus turun dulu ya ke area sini ya area 103 102 dulu jika memang ingin naik kembali ya dari sini mungkin besar dia akan naik kembali karena ini belum tersentuh sama sekali ini targetnya ya kemungkinan besar ini monthly ya jadi satu candlestick ini mewakili satu bulan ya jadi kemungkinan besar masih ada potensi menuntut ke 102 dari 102 baru balik kalau dia naik dulu ke atas untuk bulan ini baru dia akan turun lagi yang jelas dia harus menyentuh sini dulu harus menyentuh sini dulu baru dia akan naik tapi dalam perjalanannya apakah bisa saja dia sideway sideway 2-3 bulan ke depan baru dia nyentuh baru dia naik bisa aja gitu ya jadi kita tidak bisa memastikan waktu tempuhnya kita hanya bisa memastikan arah marketnya dan kemana tujuannya gitu ya kalau di supply demand seperti gitu oke kita lanjut ke time frame weekly chartnya kita lihat di weekly chart kalau tadi 102 di area sini berarti masih ada hutang seandainya juga tidak tersentuh ada potensi dari DXY kembali mengawakan penguatannya menuju ke area 115 bahkan ke 118 ya dari 105 berarti sekitar 1000 pip kalau di euro ya ada kenaikan 1000 pip lagi menyentuh lagi high-nya disini ya terus untuk time frame daily chart kita lihat disini daily chart untuk DXY nah ini dia sudah sudah tersentuh ya saya cek dulu ya ini open-nya berapa 121 ya ini low-nya 1 oh sudah tersentuh ya sudah tersentuh ini sudah tersentuh juga ada potensi mungkin minggu depan price akan lanjut ya lanjut menuju ke area supply ya ke area sini ya tapi kan ini daily kemungkinan besar ini bisa ditempuh selama mungkin sebulan atau 3 minggu nobody knows tidak ada yang bisa tahu yang jelas setelah tactical dia memang harus sudah mau naik DXY oke kita langsung lanjut ke euro dollar ini time frame euro dollar kita lihat cek dulu ombak monthly time frame secara technical monthly sudah menentu area supply setelah menentu supply ya pasti dia kembali lagi ke area demand karena memang potensinya price masih akan downtrend ke 0.86 area sini 0.86 jadi jaraknya hampir 2000 pip ya jaraknya ya masih ada ke sana karena selama 2 tahun terakhir kejatuhan ini baru terbalas pada 3 bulan terakhir ini aja ya dari bulan 10 11 sama 12 ini baru ada terjadi koreksi sebelumnya memang jatuh dia babat habis sama euro ya terus untuk time frame weekly chart price juga sudah menyentuh area supply ya dan ada potensi untuk kedepannya price akan kembali lagi menuju ke sini tapi untuk minggu depan kemungkinan besar bisa jadi dia break dulu disini baru dia akan downtrend mungkin butuh sekitar 2 minggu lagi ya time frame daily chart time frame daily chart saya melihat disini tenaganya kelihatannya sudah habis deh ya untuk euro untuk naik karena memang pada hari Jumat kemarin dia tidak kuat untuk menyentuh area resistant disini dan ada potensi minggu depan price akan kembali ke 1.03 1.03 untuk euro dollar time frame daily time frame 4 juga gambarannya sudah bisa digambarkan seandainya juga naik dia mungkin naiknya juga terbatas mungkin di break dulu area base disini baru dia price akan drop ke 1.359 jaraknya kalau kita hitung sekitar 250an pips ya jaraknya ya oke terus kita lanjut ke pound dollar pound dollar monthly time frame monthly time frame price sudah memberik area supply ya disebelah sini ya ada potensi jika area ini tidak tersentuh sama sekali dan saya tidak begitu yakin area ini tersentuh dan price mungkin untuk beberapa bulan ke depan akan terus lanjut turun menuju ke area strong demand ya di 1.14 jaraknya dari sini sekitar kurang lebih 1000 pips juga dan kita tanpa sadari bahwa pound sterling sudah naik sekitar dalam 4 bulan terakhir sudah naik sekitar 2000 pips ya terus untuk time frame weekly chart ini saya sudah gambarkan Fibonacci retracement dia sudah menyentuh 76.4 bahkan closingnya di atas 72.4 tapi dia tetap masih tetap berada di area supply di sini dan berpotensi untuk minggu depan akan kembali lagi ke area demand terus kita lanjut ke time frame daily chart daily chart agak susah memang dia mendrick ini area resisten di sini dan setelah dia menyentuh berpotensi untuk minggu depan price akan kembali ke 1.19 untuk dollar mengingat juga ada berita-berita dari rapat bank sentral bank sentral america nah ini kalau dia tidak tersentuh di sini ini open nya berapa ini 2323 ini hike nya 2322 tidak tersentuh ini respective ini berbahaya seandainya dia buka gap di bawah sini price terus meluncur ke bawah sini berarti downtrend sudah mulai kelihatan di pound dollar oke lanjut ke ausi dollar ausi dollar monthly time frame monthly time frame belum menyentuh area supply memang ya tapi bukan jaminan dia harus menyentuh tidak ya di area sini bisa jadi untuk bulan depan atau candle ini kan masih bergerak sampai desember bisa jadi dia price akan turun lagi ke sini dan PR nya dia masih di 0.55 jarak targetnya untuk ausi dollar untuk time frame weekly chart dia sudah menyentuh fibonacci 61,8 dan belum menyentuh fibonacci 76 jadi ada peluang memang dalam 3 minggu terakhir dia agak susah tapi sudah di break hike nya di time frame daily mungkin besar ada potensi pembalikan dari Australian dollars untuk daily chart nya ini yang saya bilang tadi sudah di break tapi hike yang minggu lalu belum di break di sini area resistant di sini dan kalau ini tidak tersentuh sama sekali berarti price akan balik terus sell position untuk USM dollar sama halnya dengan time frame H4 ini dan saya tidak begitu yakin warna merah ini akan tersentuh dia sudah berada di area supply sekarang di sini setelah itu mengidupkan price akan drop ini fresh semua ini ini adalah target dari yang memiliki high liquidity terus kita lanjut ke kiwi dollar kiwi dollar monthly time frame monthly time frame price sudah berada di area supply sekarang tinggal menunggu timing yang tepat price akan balik lagi menuju ke area demand kemudian untuk time frame H4 eh sorry weekly chart dia sudah berada di area supply tapi karakteristiknya ini belum terlihat ini strong strong demand ini harus ditutup tugasnya nanti mungkin minggu ini atau minggu depan kita lihat di time frame daily yang lebih detail very very strong ini ya kuat sekali ini sudah tersentuh sekali kalau misalnya besok ini tidak tersentuh hampir pasti bisa dikatakan bahwa downtrend terus akan berlanjur untuk minggu depan untuk kiwi dollar kemudian di time frame H4 kita lihat hampir sama dan area ini jika tidak tersentuh sama sekali yang merah ini berarti price akan ke bawah oke major pair sudah kita bahas sekarang kita ke indirect currency major pair juga yaitu dollar yen dollar yen monthly time frame setelah dia kenaikan sampai 151 kita lihat disini sudah hampir 2000 pip memang ya dan dia sudah menyentuh area demand berarti di time frame weekly sudah ada tanda-tanda bahwa price akan kembali menuju ke area supply di area 147 jaraknya dari sini sekitar 1100 pip ya wow ya kalau kita ukur low nya 1800 dari sini ke sini 1200-1300 pip jaraknya kemudian nah dia pantulannya sudah di atas 76,4 ada potensi minggu depan pembalikan harga kelemahan yen kembali nah untuk time frame daily chartnya sama halnya dia respected disini ada potensi tekanan tenaga yang sangat kuat yang menuju ke area strong demandnya yang paling dekat mungkin untuk minggu ini di 141 yang paling dekat sama halnya dengan daily H4 juga hampir seperti gitu targetnya ke 139 jaraknya dari sini sekitar 300 hampir 300 pip 300an pip oke lanjut kita ke indirekansi berikutnya dollar luni monthly time frame monthly time frame price saat ini sudah berada di area demand di area demand sekarang dan dia pantulannya hanya di 50% dan ini kuat sekali ya monthly nya ya tapi walaupun belum close candle coba kita deteksi di time frame weekly nya time frame weekly pantulan memang di 61,8 di area golden ratio ya di 61,8 dan ini sudah dia memberik area ini base ini drop ini sudah tereliminasi di sini ada potensi penguatan dari dollar ya terhadap kanada terus menuju ke 1,37 1,4 1,4 dan 1,44 yang masih jangka panjang ya terus untuk time frame daily chart selama 3 hari memang dia 4 ya 1,2,3,4 naik turun naik turun di range yang kecil ya rangenya kurang lebih 150 pips ya naik turun naik turun untuk menentukan arah terjadinya penguatan kalau menurut hemat kami area sini belum tersentuh berarti dia akan penasaran dan akan mencoba naik lagi untuk minggu depan yang terakhir untuk time frame 4 sama halnya ini sudah terbentuk new brand demand strong demand dan price akan berpotensi ini sudah tereliminasi price akan balik lagi menuju ke atas untuk minggu depan kemudian yang terakhir adalah untuk indah rekerensi adalah dollar swiss dollar swiss monthly time frame kita cek dulu monthly time frame nya nah monthly time frame menurut hemat kami masih ada potensi drop dulu ya menuju ke 92.270 jaraknya emang gak begitu jauh kurang lebih sekitar 130 tips ya mungkin satu hari bisa selesai kemudian untuk time frame weekly nya juga belum tersentuh ya area demand nya menurut ya hilang lagi deh ini oke oke ini belum tersentuh ini warna biru dia harus tersentuh dulu dari tersentuh ini baru dia akan naik lagi ke atas ini area strong supply kemudian kita lanjut ke time frame daily chart nah ini dia sudah menyentuh area demand tapi menurut hemat kami price masih akan terus turun ke 92.24 dari sini baru dia akan kembali lagi karena persyaratannya memang harus menyentuh dulu walaupun memang dengan likuiditas yang kecil ya nah untuk time frame hampatnya ini coba saya gambar dulu ya disini jauh sekali ya ini kita gambar kotornya disini area ya kena dia ya di sebelah kiri karena warnanya berubah jadi sudah kena area demand dia mantul ke area supply tapi kalau di time frame weekly dia masih ke 92 0.92 0.93 dikit lagi oke yang terakhir yang kita tunggu-tunggu adalah gold ya gold arahnya kemana monthly time frame ya pakecil dulu monthly time frame price sekarang sudah berada di area supply tapi menurut hemat kami masih ada potensi kenaikan ke 18.27 tapi bukan demand kita lihat kita lihat di weekly time frame nya ya ini sudah tereliminasi area base disini opsi pertama adalah price akan ke 18.27 dulu dari 18.27 langsung dia terjun kembali beberapa minggu beberapa bulan ke depan menunjukkan 16.26 opsi kedua pindah candle langsung dia drop dia berarti respected price disini berarti ini akan terus dipabat terus sampai ke warna biru ini 15.76 dalam beberapa minggu ke depan ya terus untuk time frame daily nah dia sudah menyentuh satu kali nah ini belum tersentuh nanti kita lihat apakah minggu depan akan tersentuh kalau tidak tersentuh mengikuti potensi pelemahan euro bisa jadi dia langsung akan jatuh itu juga dengan time frame hampir sama gambarannya bedanya cuma 5 candlestick aja nah dia sudah menyentuh area supply dan berpotensi mungkin bisa bisa naik dulu ke area sini 18.20 18.30 baru dia akan drop kembali itu skenario nya seperti gitu ya yang terakhir adalah oil ya oil kita lihat disini time frame monthly chart sesuai dengan yang saya gambarkan beberapa weekly market outlook sebelumnya price sekarang sudah berada di area demand tapi not enough belum cukup price masih akan terus ke area 62 sekarang posisinya di 71.67 masih terus akan berlanjut terus kemudian untuk time frame weekly chart nya dia respective disini berarti ada potensi untuk minggu depan melanjutkan ke area ini bahkan 61.78 bisa tereliminasi dan terus menuju ke area 58 time frame daily chart target nya di 68 disini jaraknya sekitar 37 dolar siap siap saja downtrend akan terus berlanjut di oil ini di hampatnya masih ada terjadi correction maksimal kemungkinan besar dia menuju ke area supply disini baru dia akan kembali 69 dan 67 oke sekian dulu aja mungkin analisa singkat dari coach UDTW sebenarnya ini yang saya jelaskan adalah arah ya pergerakan market ke depan yang bukan untuk tidak cocok untuk digunakan scalpel yang penting anda tahu arahnya berarti ketika anda melakukan posisi sell itu lebih menguntungkan dibandingkan mengambil posisi buy jika arah marketnya turun kalau arah marketnya naik berarti kebalikannya aja oke semoga bermanfaat dan perlu diingat bagi teman-teman yang belum mempunyai buku supply di menimbalan silahkan di order ada di kolom deskripsi untuk kemesanan bisa langsung bayar cash atau melalui Shopee dan Tokopedia sekian dulu terima kasih tetap semangat jaga MM wassalam thanks for watching selamat menikmati